Melihat awan kesusahan bergulung di langit, pikiran Ningki tiba-tiba melayang ke tempat lain. Seolah-olah kesengsaraan guntur telah menjadi awan biasa di depannya. Ledakan. Kesengsaraan guntur pertama terjadi. Ningki tidak bergerak. Kesengsaraan guntur kedua terjadi. Ningki masih tidak bergerak. Matanya mengungkapkan sedikit kenangan. Dia memikirkan semua yang dialami selama bertahun-tahun. Bekas kekaisaran kintang tidak dapat menahan roda sejarah dan menghilang seiring waktu. Satu-satunya hal yang beruntung adalah beberapa orang yang dipedulikan Ningki masih hidup. Pada awalnya, dia mati-matian berkultivasi untuk meningkatkan level kultivasinya agar bisa bertahan hidup. Pada akhirnya, dia punya istri dan anak. Itu tetap untuk bertahan hidup, untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi dan cintai. Dia terus-menerus menguatkan dirinya untuk dapat mencapai hari ini. Selain itu, dia juga ingin mencapai ambisi yang besar. Orang yang dia cintai ingin hidup selamanya. Mereka yang membencinya akan masuk neraka Avicii. Ledakan. Kesengsaraan Guntur ketiga terjadi. Kesengsaraan Guntur ini setidaknya seratus kali lebih menakutkan daripada yang baru saja dialami Sun Su dan yang lainnya. Sosok Ningki berangsur-angsur berubah dan dia sekali lagi kembali ke bentuk manusianya. Pakaiannya yang robek seolah-olah tidak pernah robek dan masih baru. Dari rambut hingga jari kaki, tubuh Ningki tidak memiliki aura transendensi kesengsaraan sedikitpun. Seolah-olah kesengsaraan Guntur tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bahkan Sekretaris Jenderal dan makhluk langkah kelima lainnya pun terkejut. Mereka telah hidup begitu lama dan telah mengalami sendiri kesengsaraan Guntur ini. Namun, bahkan yang terkuat di antara mereka masih dapat mengingat betapa sengsaranya mereka ketika mengalami kesengsaraan Guntur. Hal yang paling mengejutkan adalah Ningki belum menghancurkan istana abadi. Dia telah bertahan dari kesengsaraan Guntur ketiga hanya dengan tubuhnya, dan dia melakukannya dengan sangat mudah. Mata Ningki tertutup rapat dan tanda karma muncul di antara alisnya. Ketika semua orang melihat tanda karma ini, selain mereka yang sudah mengetahuinya, Komodo dan yang lainnya merasakan gelombang keterkejutan di hati mereka. Mereka tidak percaya. Berapa lama dia hidup? Mengapa karma begitu mengejutkan? Dibandingkan dengan Sun-Su dan yang lainnya, karma Ningki jauh lebih besar. Itu diselimuti kabut hitam, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang tersembunyi di dalamnya. Segera, sesuatu di tubuh Ningki terus-menerus diserap oleh karma. Auranya menjadi semakin murni. Setelah sekitar dua jam, karmanya bertambah besar dan perlahan tenggelam ke alis Ningki. Saat ini, tubuh Ningki bersih. Itu seperti sepotong batu giok putih transparan, tanpa kotoran sedikitpun. Saat semua orang mengira Ningki akan menyelesaikan terobosannya, aura Ningki tiba-tiba melonjak sekali lagi. Pada saat ini, auranya telah jauh melampaui tahap awal alam karma, mencapai tahap tengah. Dia mencapai tahap tengah alam karma tepat setelah melampaui kesengsaraan. Bakat saudara Ning benar-benar menakutkan. Sun Su tercengang. Si Xiao Yue dan dua orang lainnya saling bertukar pandang, tiba-tiba merasa malu pada diri mereka sendiri. Mereka berdua maju, tapi sangat sulit bagi mereka untuk maju. Tapi Ningki, sebaliknya, seperti berjalan-jalan di taman, santai dan tanpa beban. Yang lebih sulit dipercaya adalah. Dia baru saja naik, namun dia sudah menembus tahap tengah alam karma. Bakat macam apa ini? Ketika anak ini berada di lingkaran besar alam permintaan Dao, dia menyelesaikan akumulasi yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Sekarang dia telah menerobos ke alam karma, itu seperti seekor naga memasuki laut. Akumulasinya akan meledak seketika, menyelamatkannya dari budidaya pahit yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sekretaris Jenderal berkata dengan suara yang dalam. Mata Tuduo berbinar saat dia menatap Ningki, Kamu benar. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa dia memiliki masa depan yang cerah. Aku tidak menyangka dia akan memiliki masa depan yang begitu cerah. Dia menyebabkan masalah yang lebih besar. Keributan daripada kami berdua ketika kami naik ke alam karma. Bagaimana dengan ini? Saya tidak punya anak. Saya juga tidak punya murid. Saudaraku, aku akan menerima anak ini sebagai muridku dan mengasuhnya dengan baik. Mungkin parlemen kita akan memiliki perwakilan lain di masa depan. Komandan Suekyu dan yang lainnya tidak percaya ketika mendengar ini. Untungnya, kata-kata Tuduo hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di platform tinggi. Jika tidak, jika kultifator biasa mendengarnya, kondisi mental mereka mungkin akan retak. Kamu menganggap anak ini begitu tinggi. Akumulasinya hanya dapat membuktikan bahwa ia memang telah mengembangkan teknik budidaya tipe reinkarnasi, seperti yang dikatakan oleh Roh Sejati. Dia telah melalui entah berapa banyak reinkarnasi di berbagai alam. Bakatnya mungkin tidak sebaik yang Anda kira. Dia sebaik itu. Sekretaris Jenderal memandang Tuduo dengan ekspresi aneh. Tuduo segera tertawa kering. Teknik heaven genesisnya juga lumayan. Kamu tahu kalau aku suka bertaruh pada batu. Dengan murid seperti itu, bagaimana orang-orang tua lainnya bisa dibandingkan denganku? Sekretaris Jenderal tiba-tiba mengerti, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Bagaimana mungkin Tuduo tidak memahami logika dibalik kata-katanya? Jelas sekali bahwa metode Ningki yang berjudi dengan batu telah membuat Tuduo ingin menerimanya sebagai murid. Penampilannya hari ini hanyalah pelengkap. Suekyu, angkat dia. Sekretaris Jenderal menunjuk ke arah Ningki, yang menahan auranya, dan tersenyum. Komandan Suekyu mengangguk. Di tengah perjalanan, Ningki, yang telah menahan auranya, sekali lagi mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura ini puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura menakutkan menyebar ke segala arah. Meski dihalangi oleh formasi yang dibentuk oleh parlemen dan tidak mempengaruhi penonton, Sun Sudan yang lainnya, yang paling dekat dengan Ningki, terlempar ke segala arah seolah-olah mereka terkena badai. Tahap karma tingkat lanjut. Bagaimana ini mungkin? Komodo menatap Ningki, keringat dingin perlahan mengucur di dahinya. Meski dia tidak mau mempercayainya, kebenaran ada di hadapannya. Orang yang selalu berselisih dengannya telah menembus dua tahap kecil setelah maju ke tahap karma, mencapai tahap karma lanjutan. Di sudut tertentu penonton, Grandmaster Z-Duo dan lelaki Tua Wei juga memimpin sekelompok penggarap pavilion kejadian surgawi untuk menonton upacara promosi. Bahkan orang Tua Wei sedikit tersentuh melihat pemandangan itu. Z-Duo, beri tahu keponakanmu untuk tidak memprovokasi anak ini di masa depan. Dengan karma dan bakat seperti itu, kemungkinan besar akan ada orang setingkat sekretaris yang akan menyukainya. Pak Tua Wei tiba-tiba berbicara. Z-Duo menganggup dengan ekspresi pucat dan berkata dengan suara rendah, dimengerti. Bantu aku bertanya padanya apakah dia punya niat bekerja di pavilion kejadian surgawi. Aku sudah menerima kabar bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam misi promosi karena teknik kejadian surga miliknya. Pak Tua Wei berbicara lagi. Biarkan dia bekerja di Heavenly Genesis Pavilion. Z-Duo terkejut. Kemudian, dia melihat lelaki Tua Wei meliriknya dengan pandangan acuh-ta'acuh dan segera menekan api jahat di dalam hatinya. Dia menganggup dan berkata, saat dia menyelesaikan promosinya, saya akan mencari kesempatan untuk mengundangnya secara pribadi. Komandan Sue Kiyu berdiri di udara, menatap Ningki dengan kaget. Di platform atas, Sekretaris Jenderal, Tudo dan yang lainnya juga memperlihatkan ekspresi keheranan. Mereka tidak menyangka akumulasi Ningki akan mencapai tingkat seperti itu. Sue Kiyu, kembalilah dulu. Sekretaris Jenderal berkata dengan suara rendah. 3442 Aura Ningki telah mencapai puncak tahap lanjut keadaan karma, namun secara bertahap menurun dan menyatu. Ningki perlahan membuka matanya. Semua orang mengira itu adalah akhirnya, tetapi saat berikutnya, aura yang telah menyatu ke dalam tubuhnya melonjak lagi. Ini dengan cepat melampaui puncak tahap lanjutan dari negara karma dan lebih dari seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka semua berada di tingkat karma, tetapi aura sunsu dan yang lainnya seperti semut yang berdiri di depan gajah dibandingkan dengan Ningki. Tidak ada perbandingan sama sekali. Penyelesaian yang bagus dari negara karma. Anak ini mencapai kesempurnaan tingkat karma begitu saja. Ini benar-benar peningkatan pesat. Dia hanyalah seorang kultifator istana abadi, tapi sekarang dia sudah mencapai tahap penyelesaian tingkat karma. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari tingkat takdir. Dia pasti telah mengonsumsi banyak ramuan roh dan buah roh ketika dia sudah mencapai tahap penyelesaian Daokuera Yingstead. Itu sebabnya dia memiliki dasar seperti itu. Mungkin kita bisa melakukan hal yang sama. Itu benar. Saya berpikir bahwa kultifasi saya tidak akan meningkat pada tingkat ini kecuali saya mencapai tingkat karma. Saya tidak menyangka bahwa fondasi yang lebih kuat akan sangat membantu setelah mencapai keadaan karma. Banyak penggarap istana abadi tampaknya telah menemukan tujuan sementara mereka. Pada level mereka saat ini, mereka harus mengumpulkan poin prestasi yang cukup untuk mendapat kesempatan maju. Namun, setelah hari ini, mereka dapat menemukan semua jenis tumbuhan roh dan buah roh yang dapat memperkuat fondasi mereka sebelum mereka memiliki poin prestasi yang cukup. Dengan begitu, mereka bisa menjadi seperti Ningki ketika mereka mencapai tingkat karma di masa depan dan menyelamatkan bertahun-tahun dari kultifasi keras yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, para penguasa tahap kelima dari Parlemen kegelapan telah memikirkan gagasan ini. Satu-satunya alasan mereka tidak membiarkan bawahannya melaksanakannya adalah karena itu terlalu sulit. Jika mereka ingin menjadi seperti Ningki hari ini, itu tidak mungkin. Tidak mungkin mencapai apa yang telah dilakukan Ningki hari ini. Jika yang maha kuasa di langkah kelima bersedia mengasuh seorang penggarap istana abadi dan menggunakan seluruh kekayaannya untuk membeli buah roh dan ramuan roh, hal yang paling bisa dia lakukan adalah membantu penggarap istana abadi itu maju sedikit ketika dia mencapai tingkat karma. Mustahil bagi seseorang seperti Ningki untuk mencapai kesempurnaan keadaan karma. Oleh karena itu, tidak ada kultifator langkah kelima yang akan melakukan sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan uang. Negeri karma telah mencapai penyelesaian yang luar biasa. Ningki tidak bisa membantu tetapi merasakan kilatan kegembiraan di matanya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Seluruh pori-pori di tubuhnya seakan terengah-engah. Dengan setiap nafas, dia bisa menyerapki yang sangat agung. Selain itu, lautan kesadarannya juga menjadi sangat bersih. Selain labu pembunuh abadi, tablet sungai gunung, dan tungku piltuan tua, patung yang dia kental dari mengolah teknik pemurnian tubuh dupa abadi telah menghilang. Buahnya, terbakar dengan api hitam, melayang di udara. Patungku terbuat dari dupa, dan dupa juga sejenis karma, jadi dimakan oleh karma. Aku tidak tahu apakah itu bagus atau tidak, tapi ku dengar semakin banyak karma, semakin sulit. Itu untuk mencapai keadaan takdir. Ekspresi serius muncul di mata Ningki. Dia tiba-tiba menangkupkan tangannya ke arah bola mata di langit dan berkata, Terima kasih, penasihat serius. Anggota Dewan Serius masih di sini. Tuduo sedikit terkejut. Sebelumnya, perhatian semua orang tertuju pada Ningki. Mereka mengira anggota Dewan Serius akan pergi setelah upacara, tapi sekarang, bola matanya masih melayang di udara, diam-diam menatap ke bawah ke semua orang. Kamu, sangat bagus. Suara serak terdengar. Jika kamu bisa menerobos ke tingkat kelahiran kembali dalam waktu 200 tahun, aku secara pribadi akan menerimamu sebagai muridku. Suara serak terdengar sekali lagi, tapi kali ini, sepertinya hanya Ningki yang bisa mendengarnya. Yang lain masih kaget mendengar pujian dari anggota Dewan Serius. Dengan itu, bola mata itu perlahan menghilang di udara. Saudara Ning, kamu sungguh luar biasa. Kamu telah mencapai puncak keadaan karma segera setelah kamu menerobos. Bahkan anggota Dewan Serius memujimu. Kelompok empat sunsu bergerak dan muncul di samping Ningki. Mereka memandang Ningki dengan penuh semangat, mata mereka dipenuhi kegembiraan, iri hati, dan kebanggaan. Karena Ningki adalah seorang kultifator dari Distrik Kelima. Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Ningki. Semakin kuat Ningki, semakin baik bagi mereka. Saudara Ning, kamu harus menjaga kami ketika kita kembali ke Distrik Kelima. Saya baru saja melihat ke Moduo. He he, apakah kamu tidak melihat ekspresinya? Seolah-olah dia baru saja makan seteguk kotoran anjing. Niao Yue tertawa. Dia sudah menjadi junior kita. Tidak dapat dihindari untuk memberinya beberapa nasihat. Si Xiao Yue tersenyum tipis. Ya, itu masuk akal. Meng Yuns mengangguk sambil tersenyum. Nak Ning, ikut aku. Sekretaris Jenderal dan yang lainnya ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, Komandan Blutir terbang di udara dan meraih Ningki. Gelombang energi langsung mengunci Ningki dan menerbangkannya menuju platform tinggi. Ningki tidak menolak. Meskipun kekuatannya telah meroket dan dia mungkin bisa bertarung melawan seseorang di fase awal keadaan takdir, dia tidak akan memiliki peluang melawan seseorang di negara kelahiran kembali kecuali dia mengeluarkan labu pemurnian iblis. Saya sangat iri pada Saudara Ning. Anda menerima pujian dari anggota Dewan Sirius dan sekarang Sekretaris Jenderal ingin bertemu dengan Anda. Apakah menurut Anda Sekretaris Jenderal ingin menjadikan Saudara Ning sebagai muridnya? Sun Su berkata dengan iri. Itu mungkin. Si Xiaoyue menganggup dengan sedikit rasa iri di matanya. Meng Yuns dan Niaoyue saling berpandangan. Jika Ningki benar-benar menjadi murid yang maha kuasa tingkat kelima, maka keluarga di belakang mereka harus menjilatnya. Di atas panggung. Komandan Blutir menangkupkan tangannya ke arah Sekretaris Jenderal dan yang lainnya, lalu berdiri di samping. Sekretaris Jenderal, Tudo, dan beberapa orang lainnya yang diduga berada di langkah kelima sedang menilai Ningki dengan tatapan tajam. Ningki memiliki senyum hormat di wajahnya saat dia berdiri di sana dengan tenang. Pantas saja anggota Dewan Sirius memujimu. Kamu memang luar biasa. Sekretaris Jenderal adalah orang pertama yang berbicara setelah beberapa saat. Aku malu. Ningki tersenyum rendah hati. Kamu tidak harus terlalu rendah hati. Mungkin kamu adalah salah satu dari kami sejak lama. Tudo tersenyum. Komandan Blutir dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka berpikir bahwa Ningki mungkin adalah ahli negara kelahiran kembali di masa lalu, dan ini merupakan dugaan yang sangat tinggi. Namun, Tudo telah mengatakan demikian. Mungkinkah dia benar-benar seorang kultifator langkah kelima di masa lalu? Itu luar biasa. Saya tidak ingat apapun tentang kehidupan masa lalu saya. Ningki tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengingatnya. Bagaimana tanda reinkarnasi bisa dihapus dengan mudah. Bahkan Kaisar pun tidak bisa lepas dari reinkarnasi. 3443 Ia, berlututlah dan akui aku sebagai tuanmu. Tudo terkekeh. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan suasananya. Dia kemudian bereaksi dan menatap Ningki dengan kaget. Apa yang baru saja Anda katakan? Maafkan aku karena tidak bisa menurutinya. Ningki menangkupkan tangannya dan membungkuk. Orang ini. Komandan Blutir dan yang lainnya saling memandang dengan tidak percaya. Seorang kultifator langkah kelima yang bermartabat, seorang sekretaris jenderal, sebenarnya telah ditolak. Ekspresi sekretaris jenderal juga menjadi sedikit aneh. Para kultifator langkah kelima lainnya saling bertukar pandang sebelum melihat ke arah Ningki. Apa? Apakah menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu? Tuduo mendengus dingin, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Saya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Mohon maafkan saya, senior. Ningki berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Sulit untuk mengatakan. Tuduo merenung dan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada rasa takut di wajah Ningki, juga tidak ada kesombongan untuk maju ke alam karma dan mencapai kesempurnaan karma. Namun, sikap tenang ini membuat semua orang merasakan karakter Ningki yang pantang menyerah. Dia tidak ingin menjadi langkah kelima yang maha kuasa. Tentu saja, dia berpikir bahwa dia juga bisa mencapai langkah kelima. Begitu, sepertinya kamu sama sekali tidak memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya. Tuduo tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi. Ya. Ningki menganggup dengan hormat dan meninggalkan platform tinggi. Tuduo salah menebak. Alasan penolakan Ningki sederhana saja. Dibandingkan dengan kultifator langkah kelima, kultifator langkah ke enam seperti perwakilan Serigala Surgawi jelas lebih menggoda Ningki. Alam Senluo sama dengan tempat lain. Tanpa pendukung, sulit untuk maju. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk bertarung demi eksistensi setingkat kaisar. Jika dia menginginkan pendukung, dia hanya bisa menyerah pada kultifator langkah kelima. Saudara Ning, apakah para senior itu baru saja memujimu? Apakah mereka memberi anda imbalan? Setelah turun dari platform tinggi, Sun Su dan yang lainnya segera mengelilinginya dengan rasa ingin tahu. Para senior menyuruhku untuk tidak sombong karena ini. Ningki tersenyum. Saya khawatir saudara Ning adalah satu-satunya kultifator dalam kelompok kultifator istana abadi ini yang diingatkan oleh para senior ini. Mata indah si Xiaoyue dipenuhi dengan keterkejutan. Dream Cloud Z dan Niaoyue memahaminya dengan sangat baik. Ketika mereka melihat ekspresinya, mereka segera mengerti dan menatap Ningki dengan senyum tipis. Karena kamu sudah berhasil maju, kamu tidak perlu tinggal di markas. Ikuti aku kembali ke divisi 5. Jiukun berjalan perlahan, berdiri di depan semua orang, dan berkata dengan tenang. Ya, Ningki menangkupkan tangannya. Jiukun menganggup lagi ketika dia melihat Ningki tidak berpuas diri setelah menerima pujian dari penasihat Serigala Surgawi dan masih memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Anak ini memang memiliki bakat yang menjanjikan, jadi dia harus membawa Ningki kembali secepat mungkin. Di distrik kelima, mintalah Tuan Roh Sejati untuk memberikan posisi kepada Ningki. Dengan begitu, dia tidak akan dirampok oleh penggarap dari distrik lain, atau bahkan dipaksa tinggal di markas. Satu jam kemudian, Ningki dan yang lainnya duduk di perahu peri Jiukun dan sekali lagi memasuki perjalanan waktu. Di perahu peri, kelompok lima Ningki membentuk satu tim, sementara lima lainnya membentuk tim lain. Kedua belah pihak sepertinya memikirkan urusan mereka sendiri. Kenyataannya, kelompok Ningki tidak berniat mengganggu kelompok Kemodo, dan kelompok Kemodo tidak berani memprovokasi kelompok Ningki. Sun Su Acak manapun adalah eksistensi yang harus mereka hormati, apalagi Ningki yang berada di lingkaran besar alam karma. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, bahkan di divisi kelima, dia masih menjadi sosok yang menonjol. Hanya ada beberapa keluarga yang memiliki tingkat kultivasi yang mendukung mereka. Sayang sekali, jika Lord Jiukun mengizinkan kami tinggal lebih lama, kami bisa mengosongkan pasar perdagangan batu asal surgawi di markas besar. Kualitas batu asal surgawi di pasar perdagangan distrik kelima sedikit lebih rendah daripada yang ada di pasar perdagangan distrik kelima. Di markas, Sun Su menghela nafas pelan. Sun Su, puaslah. Bukankah penghasilanmu cukup di dunia serigala serakah? Ketika saya kembali ke distrik kelima, hal pertama yang saya lakukan adalah menukar semua batu asal dengan pil esensi darah. Meskipun saya telah mencapai alam karma, saya bisa langsung menyerap batu asal untuk meningkatkan diri. Namun, pil esensi darah lebih mudah dicerna dan memiliki efek lebih kuat. Meng Yuns tertawa. Saudara Ning, kami benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karena kamu, kami mungkin akan berakhir seperti mereka. Kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk maju, apalagi mendapatkan kekayaan yang sebanding dengan amanat surga. Kultifator alam. Dalam periode budidaya yang singkat, tidak perlu khawatir tentang batu esensi asal. Niao Yue memandang Ning Qi dengan ekspresi serius dan kemudian membungkus secara formal. Si Xiao Yue, Meng Yuns dan Sun Su sedikit terkejut, tapi kemudian mereka mengikuti Niao Yue dan membungkuk pada Ning Qi. Adegan ini dilihat oleh Komodo dan yang lainnya, yang mengamati mereka dari jauh, dan ekspresi mereka semua berbeda. Kalian berempat tidak perlu bersikap sopan. Ning Qi tersenyum dan membantu mereka berdiri. Mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan tubuh mereka, merasa kagum dengan metode Ning Qi. Seperti yang diharapkan dari lingkaran besar alam karma, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tolak sama sekali. Kemodo, kemarilah. Tiba-tiba, Sun Su melambai ke arah Kemodo. Kemodo sedikit terkejut. Para penggarap divisi kelima lainnya memandangnya dengan simpati dan kemudian menundukkan kepala. Apa masalahnya? Kemodo berjalan di depan Sun Su dengan ekspresi jelek dan berkata dengan nada kaku. Kamu tidak tahu sopan santun. Kamu adalah seorang penggarap istana abadi dan kami semua adalah penggarap alam karma. Apakah kamu tidak akan memanggil kami senior? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Sun Su berkata dengan jelas. Sun Su, jangan melangkah terlalu jauh. Mata Kemodo dipenuhi amarah, dan dia mengepalkan tinjunya. Bahkan jika kamu adalah seorang kultifator alam karma, kamu tidak memiliki hak untuk mempermalukanku. Keluargaku jauh lebih kuat dari keluargamu. Oh, jadi antar penggarap, kemenangan ditentukan oleh kekuatan keluarga. Lalu aku punya komandan Sue Wei dan yang lainnya sebagai pendukungku. Saya bahkan bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada senior Tuduo. Apa yang akan Anda lakukan? Ningki tiba-tiba tersenyum tipis. Kemodo sedikit terkejut saat mendengar ini. Ekspresinya berubah, dan dia akhirnya berkata dengan susah payah. Lima senior, apa yang bisa saya bantu? Haha, benar. Tidak apa-apa. Kembalilah dan duduk. Sun Su tertawa dan melambaikan tangannya. Petik dua. Ya. Kemodo menangkupkan tangannya dan membungkuk. Kemudian, dia berjalan kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi jelek. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa empat penggarap istana abadi lainnya di divisi kelima sebenarnya menjauhkan diri darinya, seolah-olah mereka ingin membuat garis batas dengannya. Berengsek. Saat ini, Kemodo merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sun Su, kenapa kamu harus melakukan ini? Meng Yuns tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekarang Kemodo menaruh dendam padamu, dia pasti akan menimbulkan masalah untukmu di masa depan. Niao Yue tersenyum. 3.444 Perjalanan kembali ke divisi lima merupakan siksaan bagi Komodo dan yang lainnya, terutama di terowongan waktu air mengalir. Tidak ada konsep waktu. Bahkan jika mereka menghitung dalam hati, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan khusus. Ke Komodo. Hari-hari terasa seperti bertahun-tahun. Ningki, sebaliknya, sedang bersenang-senang. Perahu peri akhirnya meninggalkan lorong saat mereka sedang mengobrol. Kami akhirnya kembali ke distrik kelima. Sun Su sangat bersemangat. Sekarang setelah dia berhasil maju ke negara kausalitas dan kembali ke divisi lima, dia merasa seperti telah kembali ke kampung halamannya dengan penuh kejayaan. Jiukun keluar dari kabin dan berdiri di depan perahu peri dengan tangan di belakang punggung. Aku sudah mengirim pesan kembali. Tuan Roh Sejati sangat senang kalian semua mencapai alam karma. Oleh karena itu, akan ada perayaan khusus untuk kalian semua. Perayaan. Semua orang terkejut. Si Xiao Yue tidak percaya. Di masa lalu, mereka yang mencapai alam karma paling banyak akan dipuji secara lisan. Mengapa kali ini ada perayaan khusus? Tapi mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi dan memandang Ningki. Kemungkinan Tuan Roh Sejati melakukan ini hanya demi Ningki. Meskipun misi promosi ini agak istimewa dan hanya para penggarap dari distrik kelima yang memperoleh lima tempat promosi, distrik lainnya semuanya telah dimusnahkan. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kejayaan. Mereka tahu bahwa kehormatan seperti itu tidak cukup bagi Tuan Roh Sejati untuk mengadakan perayaan secara pribadi. Kemodo, bahkan penguasa Roh Sejati pun sangat menghargainya. Menurutku, kamu tidak seharusnya menjadikan dia sebagai musuhmu. Dengan bakatnya, kemungkinan besar dia akan mencapai alam amanat surga dan menjadi seseorang seperti Lord Jiukun. Sulit untuk membandingkannya dengan dia. Salah satu petani di distrik kelima mengirim pesan. Wajah komodo berwarna hijau. Dia menunduk dan tidak menjawab. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kultifator yang mencoba membujuknya untuk tidak bermusuhan dengan Ningki menggelengkan kepalanya dan berjalan di depan mereka berlima. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Selamat, senior. Setelah hari ini, siapa di distrik kelima yang tidak mengetahui nama kelima senior tersebut? Iya. Tiga orang lainnya juga maju untuk memberi selamat padanya. Senyuman di wajah mereka sangat tulus. Adapun apa yang mereka pikirkan, hanya mereka sendiri yang tahu. Kamu tidak harus bersikap sopan. Jangan panggil aku senior. Sun Su tersenyum. Komodo hanya bisa melihat ke arah Sun Su sebelum menundukkan kepalanya lagi. Dia tidak ingin berbenturan dengan Sun Su saat ini. Dengan pengaruh keluarganya, bahkan jika Sun Su maju ke alam karma, dia tidak perlu takut. Namun, di antara kelompok Sun Su, Ningki adalah orang yang sangat dia takuti. Jika slot Namong Su Hui tidak direnggut oleh anak itu saat itu, banyak hal yang tidak akan terjadi, dan saya tidak akan dihukum. Anak itu bisa melupakan mencapai alam karma, dan saya pasti akan melakukannya. Mendapatkan slotnya, Namong Su Hui, benar. Mungkin, aku bisa bergandengan tangan dengannya. Ada secerca harapan di mata Komodo. Dia tidak lagi depresi seperti sebelumnya. Di gerbang kota distrik kelima, semua keluarga terkenal mengirim orang ke sini untuk menunggu. Misalnya, keluarga Sun Su, keluarga di belakang si Xiao Yue dan yang lainnya, semuanya dipimpin oleh kepala keluarga mereka secara pribadi dan mereka berdiri di sana dengan tenang. Namun, beberapa kepala keluarga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka sudah mengetahui bahwa murid-muridnya tidak memenuhi syarat untuk dipromosikan dalam upacara ini. Tuan, apakah menurut Anda orang itu telah mencapai alam karma? Fan R berdiri di samping Namong Su Hui dan bertanya dengan suara rendah. Namong Su Hui tetap tanpa ekspresi. Bagaimana aku bisa tahu? Anda akan tahu kapan Anda sampai di sini. Haha, upacara. Ada apa dengan Tuan Roh Sejati? Mengapa dia mengadakan upacara untuk beberapa penggarap alam karma? Tuan, jangan katakan itu. Hati-hati, seseorang mungkin menyadarinya. Fan R bergegas memperingatkan Namong Su Hui. Namong Su Hui mencibir dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri di belakang Namong Yuan Xing dan menatap ke depan dengan dingin. Dia tidak akan datang jika Tuan Roh Sejati tidak memintanya. Sun Wu, ku dengar anakmu telah mencapai alam karma. Selamat. Mayat tua, bukankah putrimu mencapai alam karma juga? Haha, sama denganmu. Anak-anak itu cukup dekat. Mari tetap berhubungan dengan mereka di masa depan. Tentu saja. Di depan gerbang kota, para leluhur dari beberapa klan sedang mengobrol dengan senyuman di wajah mereka. Melihat ini, para leluhur lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir mereka, merasa murung. Kepala keluarga itu semuanya berada di Faith State, tetapi mereka tidak berbicara dengan keras, karena ada orang lain di ruangan itu yang mereka waspadai. Dia adalah salah satu dari tiga komandan besar wilayah kelima, Komandan Jusen. Dia berasal dari Kelantitan, dan budidayanya telah mencapai tahap menengah dari alam kelahiran kembali. Komandan Dewa Raksasa berdiri di gerbang kota seperti gunung kecil. Di belakangnya ada sekelompok penggarap dari Perjanjian Kegelapan Distrik 5. Jika Ningki hadir, dia akan melihat wajah yang familiar di antara mereka. Itulah orang yang membawanya masuk. Roh ungu yang telah memasuki Divisi kelima. Saya ingin tahu apakah orang itu berhasil dalam promosinya. Mata Valet Spirit berkedip saat dia melihat ke arah gerbang kota. Tak lama kemudian, perahu perijiukun muncul di langit. Setelah beberapa nafas, ia memasuki kota Raksasa dan perlahan mendarat. Komandan Dewa Raksasa, aku harus merepotkanmu untuk menyambutku secara pribadi. Setelah Jiukun menyingkirkan perahu abadi, dia menangkupkan tangannya ke arah Komandan Dewa Raksasa sambil tersenyum. Jiukun, aku mendengar dari Tuan Jiwa Sejati bahwa kalian melakukannya dengan baik kali ini dan menekan semua wilayah utama. Aku sangat senang, jadi aku sangat bersedia untuk datang dan menyambut kalian secara pribadi. Komandan Dewa Raksasa berkata dengan suara rendah dan teredam. Menekan semua wilayah utama. Apa yang sedang terjadi? Kepala keluarga dari keluarga besar bingung. Mereka hanya menerima sedikit informasi, namun belum lengkap. Mereka tidak mengetahui secara spesifik. Ayah Sun Su memandang Sun Wu dan melambaikan tangannya dengan gembira. Dipesan. Sun Wu mengerutkan kening dan memarahi. Lalu, dia tersenyum dan mengangguk. Dia sudah merasakan aura karma pada Sun Su. Si Xiao Yue dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan leluhur mereka. Adapun keluarga di belakang Komodo dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Terutama ayah Komodo, kepala keluarga dari satu-satunya keluarga bentukan suku laut di Distrik 5. Ia dikenal sebagai Raja Lautan Kegelapan dan berada di puncak keadaan takdir. Dia bahkan tidak melihat ke arah Komodo. Ia sudah mendapat kabar bahwa Komodo telah dihukum oleh Sekjen. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk promosi dalam waktu seribu tahun. Dia tidak hanya akan dipermalukan, tetapi hal itu juga akan berdampak buruk pada keluarganya. Dampak seperti itu akan berlangsung setidaknya selama 3.000 tahun. Hah, dia benar-benar mencapai tingkat karma. Mengapa auranya begitu aneh? Tatapan Valet Spirit tertuju pada Ningki dan sedikit keraguan muncul di matanya. Saat ini, Ningki mengedipkan mata padanya. Melihat ini, wajah Valet Spirit menjadi dingin. Terima kasih, Komandan Dewa Raksasa. Jiukun menangkupkan tangannya lagi. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dari ratusan orang yang berpartisipasi dalam upacara peningkatan, hanya lima orang dari distrik kelima kami yang maju ke alam karma. Sedangkan untuk distrik lainnya, tidak ada satupun yang menyelesaikan misi peningkatan. 3.445 Hanya lima orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seluruh upacara promosi, dan mereka berlima adalah kultifator dari distrik kelima. Ketidakpercayaan melintas di mata banyak kultifator. Bahkan kepala berbagai klan yang bersiap untuk ini dan mengetahui bahwa upacara promosi akan berbeda terkejut dengan berita Jiukun. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah distrik kelima telah menjadi begitu kuat. Bagus-bagus-bagus. Sun Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Putranya sendiri adalah salah satu dari lima orang tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Pantas saja Lord True Spirit mengadakan upacara untuk lima orang ini. Namong Yuan Xing memandang Ningqi dan yang lainnya dengan ekspresi marah. Ayah, jika anak ini tidak merebut tempatku, aku pasti akan menjadi salah satu dari lima orang kali ini. Kata Namong Zuhui dengan gigi terkatuk. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menindas keluarga Namong seperti ini. Apalagi anak ini juga manusia. Klan mana di distrik kelima yang tidak ingin berhubungan baik dengan keluarga Namong. Aku akan mempersulitnya untuk mengambil satu langkah pun ke depan. Kata Namong Yuan Xing dengan dingin. Namong Zuhui mencibir dalam hati. Ayo pergi. Upacaranya akan diadakan di gedung parlemen. Semua orang berpengaruh di distrik kelima telah diundang. Komandan Dewa Raksasa berkata sambil tersenyum. Segera, Ningqi dan yang lainnya mengikuti di belakang Jiukun dan Komandan Dewa Raksasa dan berjalan menuju gedung parlemen. Selama periode ini, berita yang dibawa kembali oleh Jiukun terus menyebar. Semua kultifator gelap yang mendengar berita itu mau tidak mau merasa terhormat. Mereka sangat bersemangat. Kali ini, distrik kelima tampil menonjol di markas besar. Kemodo, kenapa kamu terlihat pucat sekali? Dilihat dari auramu, kamu belum maju ke alam karma. Kemodo menunduk. Ketika dia melewati Namong Yuan Xing dan yang lainnya, Namong Zuhui mau tidak mau bertanya. Ketika Kemodo mendengar suara Namong Zuhui, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Haha, dia benar-benar belum maju ke alam karma. Itu bagus juga. Jika dia maju tapi aku tidak, bagaimana aku akan menghadapinya di masa depan? Meskipun mereka adalah teman baik, Namong Zuhui tidak bisa menahan perasaan gembira ketika dia memastikan bahwa Kemodo belum maju ke alam karma. Ini adalah jenis kegembiraan yang akan dirasakan ketika mereka berada di perahu yang sama. Gedung Parlemen. Komandan Dewa Raksasa dan Jiukun sudah pergi untuk memberi penghormatan kepada Dewa Roh Sejati, sementara Ningki dan yang lainnya ditinggalkan di aula. Para penggarap alam karma yang bekerja di Dewan menganggup dengan sopan ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya. Kadang-kadang, ada sedikit kekaguman. Nona Valet Spirit, kita bertemu lagi. Ningki berjalan perlahan ke arah Valet Spirit dan berkata sambil tersenyum. Melihat ini, si Xiaoyue sedikit terkejut dan alisnya berkerut. Jangan gugup, Xiaoyue. Saya sudah menanyakannya, Saudara Ning diperkenalkan ke sini oleh Nona Valet Spirit. Jika bukan karena dia, saya khawatir kita tidak akan mengenal Saudara Ning. Dream Yuns diam-diam mengirimkan suaranya. Kenapa aku harus gugup? Si Xiaoyue memandang Dream Yuns dengan bingung, sebelum tertawa dan mengobrol dengan Sun Su. Namun, dia sesekali melirik Ningki dan Valet Spirit dari sudut matanya. Selamat. Sudut mulut Valet Spirit bergerak-gerak. Dia merasa itu sedikit tidak nyata. Seorang kultifator istana abadi yang baru saja memasuki distrik kelima belum lama ini tiba-tiba menjadi seorang kultifator alam karma. Benar, auramu sedikit aneh. Apa yang terjadi? Valet Spirit memandang Ningki dengan curiga dan bertanya. Auraku aneh, saya kira tidak demikian. Ningki tertawa dan tertawa. Saat Valet Spirit hendak melanjutkan bertanya, Jiukun muncul kembali dan membawa Ningki dan yang lainnya ke kantor Lord True Spirit. Tidak lama kemudian. Kami menyambut Tuan Roh Sejati. Ningki dan yang lainnya membungku hormat. Lord True Spirit duduk di belakang meja, separuh wajahnya tertutup bayangan. Komandan Dewa Raksasa berdiri di sampingnya. Untungnya, ruangan di gedung parlemen sangat besar. Kalau tidak, Komandan Dewa Raksasa tidak akan mampu berdiri. Komodo sangat gugup. Setelah membungku, dia tidak berani mengangkat kepalanya dan terus menatap lantai. Lingkaran besar alam karma memang. Tatapan Lord True Spirit tertuju pada Ningki selama beberapa saat. Kemudian, dia tersenyum dan berdiri, berjalan ke arah Ningki. Melihat ini, si Xiaoyue dan yang lainnya hanya merasa iri. Lumayan, lumayan. Sebelum kalian kembali, temanku di markas mengirimiku pesan. Dia memberitahuku tentang kinerja kalian di markas. Kalian tidak membuat malu distrik kelima. Tuan Jiwa Sejati menepuk bahu Ningki dan berkata. Tuan Roh Sejati terlalu baik. Ningki berkata dengan hormat. Tidak sombong atau gegabuh. Bagus sekali. Lord True Spirit tersenyum dan memandang si Xiaoyue dan yang lainnya. Kalian juga melakukannya dengan baik. Kalian menekan distrik lain dan memenangkan kejayaan untuk distrik kelima. Aku tidak akan menganiaya kalian. Kalian berempat seharusnya tidak memiliki harta karun spiritual primordial tingkat 4, kan? Setelah perayaan, cari harta karunku. Ku, pilih satu sesuka hati. Apa? Kemodo dan yang lainnya tercengang. Tuan Roh Sejati benar-benar dihadiahi harta karun spiritual primordial tingkat 4. Terima kasih, Tuan Roh Sejati. Sun Su sangat bersemangat. Harta karun spiritual primordial kelas 4 sangat berharga. Nilainya setidaknya 50 juta hingga 200 juta batu spiritual primordial. Harta karun spiritual primordial kelas 4 dengan kualitas lebih tinggi juga sangat langka. Kadang-kadang, seseorang bahkan mungkin tidak dapat membelinya dengan batu spiritual primordial. Mereka hanya mengikuti Ningki untuk maju ke alam karma. Namun, mereka menerima imbalan sebesar itu. Mereka terlalu beruntung. Setelah terkejut, mereka menyadari bahwa Tuan Roh Sejati hanya memberi hadiah kepada mereka berempat. Mereka sangat iri. Ningki pasti akan menerima hadiah yang lebih baik. Mungkin harta karun spiritual primordial kelas 5. Aku akan memberimu hadiahmu setelah beberapa waktu. Aku yakin kamu akan menyukainya. Tuan Roh Sejati memandang Ningki dan tersenyum. Terima kasih, Tuan Roh Sejati. Ningki menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Ada imbalan dan hukuman. Suara Tuan Roh Sejati tiba-tiba berubah dingin ketika dia melihat ke arah Kemodo. Meskipun Kemodo tidak mengangkat kepalanya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Kalian semua berasal dari sektor kelima, namun alih-alih melindungi rakyat kalian sendiri, kalian malah berencana menyeret kami ke bawah. Jika Ningki dan yang lainnya dibunuh oleh wakil penguasa kota dari kota Serigala Surgawi, bukankah sektor kelima kami akan kalah? Lima penanam karma, Kuet Zalkotel, kamu benar-benar hebat, kamu pikir begitu. Apakah menurutmu dengan dukungan ayahmu, kamu bisa bertindak sembarangan? Tuan Roh Sejati berkata dengan dingin. Tuan, Tuan Roh Sejati, Anda salah. Meskipun wakil Tuan Kota mengirim di akun Xiaori untuk menginterogasi saya, saya tidak memberitahu dia dari mana saya berasal. Kemodo berkata dengan getir. Sun Sudan yang lainnya menatap dingin ke arah Kemodo, senyum mengejek di wajah mereka. Bahkan saat ini, dia masih ingin berdali. Karena Tuan Roh Sejati telah berbicara, dia tidak akan berbicara tanpa alasan. Harus ada bukti, kalau tidak, bagaimana dia bisa meyakinkan yang lain? Benar saja, Lord True Spirit mencibir dan melambaikan tangannya. Sebuah gambar muncul di depan semua orang. Dalam gambar ini, Kemodo mengatakan bahwa Ningki dan yang lainnya tidak mendapat dukungan. Semua orang bisa melihat kegembiraan di wajah di akun Xiaori saat mendengar ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindari hukuman dengan menghianati bangsamu sendiri? Saya mendengar bahwa sekretaris utama menghukum Anda dengan karma 3.000 tahun. Aku tidak akan membunuhmu demi ayahmu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah berpikir untuk mendapat tempat di distrik kelima. 3.446 Perayaan malam itu berlangsung sangat meriah. Sun Su dan tiga lainnya dijauhkan oleh kepala berbagai keluarga, yang terus memuji mereka. Para kepala bahkan memarahi junior yang mereka bawa. Ningki duduk di sudut dengan senyum tipis di wajahnya, tampak bosan setengah mati. Melihat hal ini, dia merasa lebih baik dia berkultifasi dalam pengasingan daripada berpartisipasi dalam perayaan seperti itu. Raja Laut Hades tidak berpartisipasi dalam perayaan ini karena Komodo. Komodo juga telah meninggalkan gedung parlement tanpa ada yang menyadarinya. Tentu saja, tidak ada yang akan memperhatikan pecundang seperti itu. Apakah kamu bosan? Valet Spirit berjalan ke arah Ningki dan duduk di sampingnya. Ini memang sangat membosankan. Ningki tersenyum. Apakah kamu tidak akan menghubungi kepala keluarga lain? Jika Anda bisa mengenal mereka di distrik kelima, itu akan bermanfaat untuk budidaya dan pekerjaan Anda di masa depan. Roh Valet tersenyum. Agak merepotkan. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sulit. Mengapa saya merasa bahwa Anda tidak menyukainya? Valet Spirit menatapnya dengan curiga. Nona Valet Spirit, jangan bilang kamu masih menaruh dendam padaku. Jika para senior itu mendengar ini, bukankah mereka akan membuat masalah bagiku di masa depan? Ningki tersenyum. Aku salah bicara, Valet Spirit mengakui kesalahannya. Valet Spirit mengakui kesalahannya tanpa ragu-ragu. Namun, sebelum dia dapat berbicara, dua sosok tiba-tiba mendekati mereka. Ekspresi Valet Spirit sedikit berubah saat mereka mendekat. Dia segera mengirimkan transmisi suara. Dia adalah Namong Yuan Xing, patriar keluarga Namong. Orang lainnya adalah putranya, Namong Zuhui. Anda mencuri tempat mereka, jadi saya khawatir mereka tidak akan melepaskan Anda dengan mudah. Adik, kamu Ningki. Selamat, saya dengar Anda mendapat poin tertinggi dalam misi promosi ini. Namong Yuan Xing memandang Ningki dengan senyum tipis. Ningki memandangnya dengan acuh-ta'acuh, lalu ke arah Namong Zuhui, yang menatapnya dengan kebencian. Dia tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Itu aku. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian berdua? Tidak banyak. Namong Yuan Xing tersenyum, tetapi jejak niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Seorang kultifator alam karma berani berbicara dengannya dengan sikap acuh-ta'acuh. Biasanya, dia sudah memukulinya. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Masih banyak hal yang ingin kukatakan pada Nona Valet Spirit. Ningki tertawa. Ekspresi Valet Spirit sedikit berubah, dan dia secara naluriah ingin membalas. Namun, ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Namong Yuan Xing, dia terdiam. Nak, jangan terlalu sombong. Apa kamu tidak tahu bagaimana kamu mendapat kesempatan ini? Namong Zuhui tidak tahan dengan penampilan Ningki saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah. Ekspresi Ningki berubah. Dia berdiri dengan ekspresi serius dan berkata dengan dingin, Kuota saya diberikan oleh Tuan Roh Sejati. Apa? Apakah Anda mempunyai keberatan? Keributan yang disebabkan oleh kalimat ini segera menyebabkan para penggarap lainnya di aula terdiam, dan mereka semua memandang ke arah Ningki dan yang lainnya. Namong Zuhui benar-benar pergi untuk membalas dendam. Melihat ini, Sun Su dan yang lainnya segera berjalan menuju Ningki. Adapun Sun Wu, mayat hantu tua, dan yang lainnya, mereka berdiri di tempatnya. Menurut mereka, ini urusan generasi muda dan tidak perlu campur tangan. Ekspresi Namong Yuan Xing berubah drastis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik Namong Zuhui pergi. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat Komandan Dewa Raksasa menatap dingin ke arah mereka berdua. Komandan, Komandan Dewa Raksasa. Ekspresi Namong Yuan Xing berubah lagi, dan dia segera tersenyum. Namong Zuhui sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bersuara. Apakah kamu menyimpan dendam terhadap Tuan Roh Sejati? Komandan Dewa Raksasa bertanya dengan suara rendah dan teredam. Komandan Dewa Raksasa pasti bercanda. Beraninya aku menyimpan dendam terhadap Tuan Roh Sejati. Itu hanya pertengkaran kecil di antara generasi muda. Namong Yuan Xing tersenyum kaku. Pada saat ini, para pemimpin dari banyak kekuatan besar dan klan keluarga sedang berdiri di aula. Mereka semua adalah orang-orang dari generasi yang sama dengannya. Dia hanya datang untuk menyambut Ningki, tapi dia tidak menyangka Ningki akan mempersulitnya. Hal ini menempatkannya pada posisi yang sulit. Kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari generasi yang sama. Benarkah itu? Komandan Dewa Raksasa bertanya sambil menatap Ningki. Melapor kepada Komandan Dewa Raksasa, kata-kata Patriark Namong memang benar. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Namong Yuan Xing sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ningki berbicara untuknya, dia masih menghela nafas lega. Namun, sebelum dia bisa benar-benar rileks, Ningki berbicara lagi. Namong Zuhui ingin menantangku, tapi aku menolak, jadi kami bertengkar. Sekarang aku memikirkannya, mengapa aku harus menyembunyikannya ketika seorang junior ingin mencari bimbingan. Ningki tersenyum pahit, lalu memandang ke arah Namong Zuhui dan berkata, Karena kamu sudah bertekad, aku akan menyetujui permintaanmu. Kita akan bertemu di tempat duel besok siang. Apa? Namong Yuan Xing dan Namong Zuhui menatap Ningki dengan tercengang. Bahkan cara Valet Spirit memandang Ningki menjadi sangat aneh. Hah, Saudara Zuhui, Anda punya nyali untuk menantang Saudara Ning. Saya pasti akan berada di sana besok. Sun Su terkejut pada awalnya, tapi dia segera tertawa. Saya juga akan berada di sana untuk menonton. Si Xiaoyue tersenyum. Kakamu bicara omong kosong. Kapan aku menantangmu? Namong Zuhui tercengang. Lelucon yang luar biasa, pihak lain telah maju ke alam karma, Jadi bagaimana dia, seorang kultifator istana abadi, bisa mengalahkannya? Oh, apa aku salah dengar? Biarkan saya memikirkan apa yang baru saja Anda katakan. Hem, menurutku itu. Ningki pura-pura berpikir keras. Saat dia hendak berbicara, Namong Yuan Xing meraih lengan Namong Zuhui Dengan kekuatan sedemikian rupa hingga hampir meremukkan tulangnya. Memang benar, anakku cukup berani untuk menantang Saudara Ning. Kata Namong Yuan Xing sambil tersenyum. Namong Zuhui memandangnya dengan bingung. Diam, balas dia di tempat duel besok, dan kami akan melupakan masalah ini. Kalau tidak, jika kami terus melanjutkan masalah ini, Komandan Dewa Raksasa akan punya alasan untuk membawamu menemui Tuan Roh Sejati. Namong Yuan Xing mengirimkan suaranya dengan dingin. Namong Zuhui menundukkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Oh, saya mengerti. Putra Anda mengagumi kekuatan Ningqi, jadi dia ingin meminta bimbingan darinya. Baiklah, karena saya di sini, saya akan memberikan kesaksian. Komandan Dewa Raksasa mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Komandan Dewa Raksasa. Hmm, tiba-tiba aku merasa sedikit tidak enak badan, jadi aku pamit bersama putraku. Namong Yuan Xing memaksakan senyum. Setelah mengatakan ini, dia membungkuh, berbalik, dan segera meninggalkan olah bersama Namong Zuhui. Namong Yuan Xing benar-benar mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Sun Wu dan yang lainnya saling memandang dan tertawa setuju. Saudara Ning, bagaimana kamu akan memberi pelajaran pada Namong Zuhui besok? Sun Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya bimbingan. Bagaimana bisa dianggap sebagai pelajaran? Ningqi tersenyum. Ya, ya, ya. Itu hanya bimbingan. Lihat mulutku, aku tidak tahu cara berbicara yang benar. Aku pantas dipukul, haha. Sun Su tertawa terbahak-bahak. Ingatlah untuk menunjukkan belas kasihan besok. Jangan terlalu menyinggung klan Namong. Fahlet Spirit mengingatkan dengan cemberut. 3447 Hari Berikutnya Bahkan belum tengah hari ketika Roh Sejati meminta Jiukun untuk memanggil Ningqi. Salam, Tuan Jiwa Sejati. Ningqi menangkupkan tangannya. Jiukun menganggup pada Roh yang sebenarnya, membungkuk, dan pergi. Sebelum dia pergi, dia menatap Ningqi dengan penuh arti. Kemarin, mereka berempat masing-masing memilih harta karun spiritual primordial kelas 4 sebagai hadiah karena membawa kejayaan ke distrik kelima. Barang yang ingin kuberikan padamu kebetulan telah dikirimkan tadi malam. Roh Sejati memandang Ningqi sambil tersenyum. Ningqi penasaran. Benda itu pasti lebih kuat dari harta karun spiritual primordial kelas 4 karena sangat misterius. Mungkinkah itu harta karun spiritual primordial kelas 5? Tahukah Anda apa yang diperlukan untuk mencapai tingkat takdir dari pencapaian besar tingkat karma? Roh Sejati tiba-tiba bertanya. Ningqi menjawab dengan jujur, Saya tidak tahu. Di alam karma, seseorang terikat oleh karma. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian. Kamu sangat beruntung. Setelah mengatasi kesengsaraanmu, kamu memasuki lingkaran besar alam karma dengan landasan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Harapan untuk mencapainya. Anda mampu menghindari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di dunia ini, mungkin tidak ada satu orang pun yang dapat mencapai keadaan takdir karena karma dan karma negatif sulit untuk dihilangkan. Roh Sejati tersenyum. Para kultifator kegelapan seperti kita merasa lebih sulit untuk maju daripada para kultifator biasa. Apa yang akan saya berikan kepada Anda adalah buah karma yang terbakar. Setelah Anda mengkonsumsinya, karma dan karma negatif Anda akan terbakar habis, dan Anda akan memenuhi syarat untuk maju ke negara takdir. Dengan itu, roh Sejati mengeluarkan kotak Giyok dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kotak Giyok dan membukanya. Ada buah dengan penampilan istimewa di dalamnya. Tampaknya ada banyak sekali sosok manusia di buah itu. Semua sosok manusia ini sedang berjuang, seolah-olah mereka adalah roh jahat yang ingin merangkak keluar dari neraka. Tuan Jiwa Sejati, saya dapat mencapai keadaan takdir jika saya mengambil buah ini. Ningki menutup kotak Giyok dan bertanya dengan heran. Hanya satu buah karma pembakaran secara alami tidak cukup. Dengan tingkat budidaya Anda saat ini, Anda memerlukan setidaknya tiga buah karma pembakaran. Namun, buah karma pembakaran sulit didapat, dan saya hanya berhasil menemukannya untuk Anda setelah banyak usaha. Setelah Anda mengumpulkan ketiga buah karma terbakar, jangan menggunakannya sembarangan. Setelah Anda mengonsumsi buah karma terbakar, Anda harus segera memicu petir kesengsaraan dan naik ke sana keadaan takdir. Jika tidak, jika Anda ternoda oleh karma di masa depan, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Dengan keberadaan parlemen dan status Anda, Anda pasti akan mati. Roh sejati menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak dapat mengandalkan sponsor untuk maju dari negara kausalitas ke negara takdir. Anda harus mendapatkan sejumlah poin kehormatan atau menyelesaikan misi dari markas, tetapi misi semacam itu pada dasarnya adalah tentang membunuh makhluk negara takdir. Hanya prajurit negara takdir dari klan dengan kaisar yang sangat sulit. Benar saja, segalanya tidak sesederhana itu. Ningki berpikir dalam hati. Namun, dia sangat puas dengan anugerah dari roh sejati. Dengan labu pemurnian iblis, harta karun spiritual primordial peringkat ketujuh yang cacat, bahkan harta karun spiritual primordial peringkat kelima dari roh sejati tidak akan banyak berguna baginya. Tapi setidaknya dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan dua buah karma terbakar lagi dan mendapatkan izin dari markas besar Kongres kegelapan. Lalu, dia bisa memulai petir kesengsaraan. Dia mungkin bisa mencapai faith state dalam beberapa tahun. Dengan begitu, jarak antara dia dan Jiang Tian Su akan semakin kecil. Terima kasih, Tuan Roh Sejati. Ningki menyimpan kotak diok itu dan membungku hormat. Aku berhak memberimu buah karma terbakar karena kamu mengikuti Jiukun kembali ke distrik kelima daripada tinggal di markas. Aku punya harapan besar padamu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku di masa depan. Kata Roh Sejati sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Roh Sejati. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Ningki tersenyum. Teruskan. Roh Sejati melambaikan tangannya. Ningki tiba-tiba berhenti di depan pintu dan berbalik untuk melihat Roh Sejati. Tuan Roh Sejati, setelah hari ini, saya mungkin akan meninggalkan distrik kelima untuk sementara waktu. Kau akan pergi ke dunia luar. Ya, kamu benar. Tidak ada lagi buah karma yang terbakar di distrik kelima. Anda bisa mencarinya di dunia luar. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat mencoba menyelesaikan sendiri karma yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Roh Sejati terkejut sesaat, lalu mengangguk. Selesaikan sendiri. Ningki tersenyum pahit. Karma antara dia dan Jiang Tiansu hanya bisa diselesaikan jika salah satu dari mereka meninggal. Dia bukan tandingan Jiang Tiansu saat ini, jadi dia harus mengandalkan buah karma terbakar untuk mencapai tingkat takdir. Ningki tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Dengan kekayaannya dan keterampilan ilahi asal surga, dia pasti bisa menemukan dua buah karma terbakar lagi selama dia bersedia membayar. Yang perlu dia khawatirkan adalah kuota promosi markas besar Kongres kegelapan. Aku memiliki labu pemurnian iblis. Bukan tidak mungkin bagiku untuk membunuh seseorang di Faith State. Ningki tiba-tiba menjadi lebih percaya diri saat memikirkan tentang labu pemurnian iblis. Setelah meninggalkan kantor Roh Sejati, Ningki langsung keluar dari gedung dan bertemu Sun Tiansu dan yang lainnya di depan pintu. Apakah kalian berempat sudah lama menunggu di sini? Ningki tersenyum. Kamu akan mengajar Namong Su Hui hari ini. Bagaimana kami bisa melewatkannya? Sun Tiansu tersenyum. Rombongan mengobrol sebentar, lalu menuju arena terbesar di kawasan itu. Sebagian besar dendam di antara para penggarap kegelapan diselesaikan di arena ini. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita tersebut, tetapi ketika Ningki tiba di tempat duel, tidak ada kursi kosong di tribun penonton. Sun Tiansu melihat sekeliling dan sedikit ejekan muncul di matanya. Namong Su Hui belum datang. Jangan khawatir. Bahkan jika dia tidak berani datang, kepala keluarga Namong akan memaksanya untuk datang. Tidak masalah jika dia kalah dari saudara Ning, tetapi jika dia melarikan diri dari pertempuran ini, akankah keluarga Namong masih bisa bertahan di sini? Meng Yuns tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok muncul di depannya. Bukankah mereka ada di sini sekarang? Si Xiao Yue tersenyum. Pendatang barunya adalah Namong Yuan Xing dan Namong Su Hui. Selain mereka, ada beberapa orang yang tampaknya adalah penatua, dan semuanya berada di negara karma. Namong Su Hui ada di sini. Seorang kultifator Daokueri di lingkaran besar alam Daokueri berani menantang Ning Ki. Sungguh berani. Saya mendengar bahwa ketika Ning Ki masih menjadi kultifator istana abadi, dia meneroboskan pelatihan daging dan darah. Sekarang, dia telah mencapai alam karma. Dimanakah lokasi Namong Su Hui? Sebenarnya, pasti akan ada pertarungan di antara mereka berdua. Saya khawatir kalian semua mungkin tidak tahu tentang ini, tapi salah satu tempat seharusnya adalah milik Namong Su Hui. Namun, tempat itu direbut oleh Ning Ki. Karena itu, keluarga Namong tidak bisa tinggal diam. Apakah begitu? Penonton berdiskusi satu sama lain. Namong Yuan Xing tidak berekspresi. Dia memimpin para tetua keluarga ke tempat duduk mereka, meninggalkan Namong Su Hui sendirian di udara. 3.448 Namong Su Hui tahu bahwa dia pasti akan dipermalukan oleh Ning Ki hari ini. Karena itu, dia tidak punya keinginan untuk menolak sama sekali. Aku bersumpah, aku akan membalas penghinaan yang kamu berikan padaku hari ini sepuluh kali lipat di masa depan. Namong Su Hui memandang Ning Ki dan bersumpah dalam hatinya. Di kursi penonton. Seorang tetua dari keluarga Namong berkata dengan cemas, Patriark, jika kita membiarkan Tuan Muda meminta maaf seperti ini, bukankah kita akan menyerahkan nyawa kita ke tangan pihak lain? Namong Yuan Xing berkata dengan acuh-ta'acuh, dendam di antara mereka tidak terlalu dalam. Selama Ning Ki tahu tempatnya, Su Hui akan baik-baik saja. Ah! Begitu Namong Yuan Xing selesai berbicara, Namong Su Hui melolong menyedihkan. Para penggarap di tribun penonton tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sosok Namong Su Hui tidak terlihat. Beberapa saat yang lalu, tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh pukulan Ning Ki. Apakah ini yang dia maksud dengan mengetahui batas kemampuannya? Di sudut penonton, Valet Spirit memandang Ning Ki dengan heran. Dia tidak ingin datang ke sini hari ini, tapi dia khawatir Ning Ki akan terlalu kejam dan menciptakan permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Namong. Itu sebabnya dia datang untuk melihatnya. Namong Su Hui secara praktis telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam satu gerakan ini. Sebelum Namong Su Hui sempat melakukan perlawanan, tubuhnya telah menjadi debu. Anda, Namong Yuan Xing tiba-tiba bangkit dan menatap Ning Ki dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ning Ki akan begitu kejam hingga menghancurkan tubuh fisik Namong Su Hui. Bahkan jika Namong Su Hui memiliki istana abadi, tubuh fisiknya tidak akan sekuat sebelumnya. Itu sama seperti sebelumnya. Kepala keluarga Namong, aku minta maaf. Aku tidak mengira putramu begitu lemah. Aku agak terlalu bertangan berat. Maafkan aku. Ning Ki menangkupkan tangannya ke arah Namong Yuan Xing dengan nada meminta maaf. Sedikit kasar. Ini jauh lebih dari sekedar sedikit berat. Para penggarap di tribun penonton memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa Ning Ki sengaja membunuh Namong Yuan Xing. Ada banyak penggarap dari keluarga besar distrik 5 di tribun penonton. Mereka melihat ke arah Namong Yuan Xing dan kemudian ke Ning Ki. Ekspresi sombong muncul di matanya. Yang pertama adalah kepala keluarga Namong di distrik 5, seorang pejuang negara takdir. Sebaliknya, yang terakhir adalah kuda hitam yang baru saja bangkit. Meskipun dia hanya berada di tingkatan karma, mereka telah menerima kabar bahwa Ning Ki telah mencapai kesempurnaan tingkatan karma setelah melalui kesengsaraan. Dia tidak bisa diremehkan. Agak berat tangan. He he. Namong Yuan Xing tiba-tiba terkekeh. Kemudian, suaranya terdengar di telingan Ning Ki, Nak, kamu dan anakku hanya bertengkar sebentar. Apakah kamu akan membunuhnya? Ning Ki tersenyum dan juga menyampaikan suaranya, Orang tua, saya tidak sengaja mengambil tempat promosi putra Anda. Dengan temperamen ayah dan anak Anda, maukah Anda melepaskannya begitu saja? Nanti kamu pasti akan mendapat masalah denganku, jadi kenapa aku harus berbelas kasihan? Hahaha, bagus, bagus. Namong Yuan Xing tertawa terbahak-bahak sebelum berbalik dan pergi bersama para tetua keluarga Namong. Bukan karena dia tidak berpikir untuk membunuh Ning Ki, tetapi ketika dia mempertimbangkan fakta bahwa Ning Ki memiliki sembilan leviatan di belakangnya, serta komandan Dewa Raksasa dan Lord Ruesol, pikiran itu memudar. Balas dendam harus dilakukan, tapi tidak di divisi lima. Setelah Namong Yuan Xing pergi, Ning Ki mendarat di samping Sun Su dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo pergi. Saudara Ning, saya tidak menyangka Anda akan membunuhnya. Sayang sekali Namong Su Hui masih memiliki istana abadi, jadi saya tidak membunuhnya. Sun Su berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan membunuhnya lagi saat kita bertemu lagi nanti. Ning Ki tersenyum. Jika dia menggunakan keadaan karma untuk melahap karma Namong Su Hui dan membunuhnya, mengingat kemarahan Namong Yuan Xing, ada kemungkinan besar dia akan langsung membunuhnya. Dalam hal ini, Ning Ki harus memanggil labu pemurnian iblis untuk melawannya. Jika True Soul menemukan harta karun spiritual terhubung seperti itu, dia pasti akan tergoda. Mengekspos kartu asnya untuk Namong Su Hui. Itu tidak sepadan. Keluarga Namong. Namong Yuan Xing duduk di kursi kehormatan, dan di sampingnya duduk seorang wanita parubaya cantik yang masih mempertahankan pesonanya. Pada saat ini, ekspresi wanita parubaya itu sedingin es, dan sedikit rasa dingin berputar di pupilnya. Di bawah mereka berdua duduk dua baris orang dari keluarga Namong. Di bawah mereka duduk dua baris tetua keluarga Namong dan kepala berbagai cabang. Saya yakin Anda semua tahu tentang Su Hui. Seorang bocah manusia yang baru saja tiba membunuhnya di depan begitu banyak keluarga besar dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika keluarga Namong kita tidak melakukan apapun, menurut Anda apakah keluarga Namong kita akan tetap ada mampu berdiri di distrik kelima? Wanita parubaya itu tiba-tiba bertanya. Wanita parubaya itu tiba-tiba berkata. Kami tidak bisa. Semua orang menggelengkan kepala dengan ekspresi jelek. Itulah sebabnya aku ingin mendengar berita tentang tubuh fisik anak nakal ini yang dihancurkan dalam waktu satu bulan. Mata ganti mata. Wanita parubaya itu berkata dengan tenang. Namun, anak nakal ini telah disukai oleh Lord Truesol baru-baru ini. Ku dengar dia menerima buah karma terbakar sebagai hadiah. Dia bahkan lebih disukai daripada empat junior lainnya. Jika dia ingin bergerak di distrik kelima, aku akan melakukannya. Aku takut. Kata seorang tetua negara bagian karma keluarga Namong sambil memandang ke arah Namong Yuan Xing. Tuan, bagaimana menurutmu? Wanita parubaya itu bertanya dengan tenang. Namong Yuan Xing tetap tanpa ekspresi. Zuhui juga anakku. Tentu saja aku akan membalaskan dendamnya, tapi tidak sekarang. Patriark, Ningki sebenarnya telah meninggalkan distrik kelima. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat melintasi langit dan memasuki aula. Dia setengah berlutut di depan Namong Yuan Xing dan berbicara dengan nada bersemangat. Semua orang sedikit terkejut. Namong Yuan Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Benar-benar, mungkinkah itu tabir asap? Bawahan ini telah mengikutinya secara diam-diam di bawah perintah Patriark. Saya melihatnya meninggalkan distrik kelima dengan mata kepala sendiri. Tuan, ini adalah kesempatan kita untuk membalaskan dendam Zuhui. Wanita parubaya itu berkata dengan tegas. Aku akan pergi sendiri. Namong Yuan Xing menyeringai. Jika dia benar-benar berani meninggalkan distrik kelima saat ini, bahkan surga pun ingin dia mati. Setelah mengatakan ini, Namong Yuan Xing memberikan beberapa instruksi sederhana, lalu menyamar dan meninggalkan distrik kelima dengan cara yang sangat sederhana. Di dunia luar, Ningki dengan santai terbang ke arah pavilion bintang kuno dengan pedang abadi. Disengaja atau tidak, jalan yang diambil Ningki menjadi semakin terpencil. Dia kadang-kadang melihat beberapa petani lewat, tetapi sekarang, dia hanya dikelilingi oleh tanah tandus. Tempat di mana tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Tempat ini sepertinya telah dikunjungi oleh dua yang maha kuasa, karena masih banyak jejak pertempuran yang tertinggal. Jejak-jejak ini sudah ada sejak lama, namun hingga sekarang, jejak aura masih tertinggal, sehingga rumput liar pun tidak bisa tumbuh. Ribuan kilometer di belakang Ningki, Namong Yuan Xing menatap Ningki dengan sedikit kecurigaan di matanya. Dia berhasil menyusul Ningki tidak lama setelah dia meninggalkan distrik kelima. Namun, Namong Yuan Xing masih memiliki perasaan tidak enak di hatinya. Dia curiga Ningki sengaja membujuknya untuk menyerang. 3449 Dalam sekejap mata, satu tahun lagi berlalu, Ningki telah benar-benar menyimpang dari arah pavilion bintang abadi. Jika dia melanjutkan ke arah ini, dia akan tiba di area terlarang yang terkenal di alam Senluo. Keruntuhan pemakaman Menurut rumor yang beredar, tempat ini dulunya adalah sekte yang sangat makmur di alam Senluo. Ketika sekte ini berada pada puncaknya, bahkan para tirk harus mengikuti aturan dan tidak berani melampaui batas mereka. Namun, semua penggarap sekte tersebut meninggal dalam semalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Beberapa orang masuk untuk menyelidiki, tetapi mereka mati satu demi satu dan tidak bisa keluar. Hal ini menarik perhatian para tirk. Beberapa pencarian masuk bersama untuk mencari tahu kebenarannya. Pada akhirnya, semua pencarian tidak bisa keluar dari reruntuhan pemakaman. Sejak saat itu, tempat ini menjadi kawasan terlarang. Apalagi para kultifator, bahkan starbis yang tidak secerdas orang biasa pun tidak berani melangkah ke dalamnya. Orang ini ingin pergi ke reruntuhan pemakaman. Namun Yuan Xing tidak dapat mempercayainya. Namun, di saat berikutnya, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, dan ekspresi kesadaran muncul di matanya. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan melintasi ribuan kilometer dalam sekejap, muncul tepat di depan Ningki. Patriark Namong. Ningki memandang Namong Yuan Xing dengan, Heran. Apakah kamu terkejut? Namong Yuan Xing memandang Ningki dengan senyum tipis. Kamu sudah mengetahui keberadaanku dan ingin menggunakan reruntuhan pemakaman untuk menakutiku. Kenapa kamu harus bersikap seperti ini? He he, Patriark Namong, kenapa kamu mengikutiku sampai ke sini? Ningki tersenyum, dan keheranan di wajahnya menghilang. Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Di wilayah kelima, kamu berani menghancurkan tubuh putraku karena kamu memiliki Tuan Zen Ling sebagai pendukungmu dan Jiukun serta yang lainnya akan membantumu. Namun, apakah menurutmu ada orang yang mau membantu? Kamu di dunia luar? Namong Yuan Xing tersenyum. Tidak ada yang mau membantuku, kata Ningki jujur. Bagus kalau kamu mengetahuinya. Bagus kalau kamu tahu. Ketika kamu mencoba membunuh Zhu Hui, kamu seharusnya tahu bahwa keluarga Namongku tidak akan melepaskanmu. Aku sudah mendengar bahwa kamu bersinar cemerlang di markas besar, dan bahkan serigala surgawi anggota Dewan memuji Anda. Itu semua karena Anda telah mencapai tahap ascen dan saat Anda menerobos. Jika aku menerima berita ini pada hari perayaan, aku tidak akan membawa Zhu Hui mempersulitmu, aku juga tidak akan memilih untuk melawanmu. Itu hanya kuota belaka. Saya, Namong, mampu kehilangannya. Namong Yuan Xing menghela nafas dan berkata, sayang sekali beritanya datang terlambat, dan saya ceroboh dan tidak memeriksa basis kultifasi Anda saat ini, yang menyebabkan situasi ini. Oh. Karena Patriark Namong mengetahui hal ini, mengapa Anda tidak bertobat tepat waktu dan membiarkan permusuhan hilang dengan senyuman? Ningki tertawa. Senyum melarutkan semua permusuhan. Lelucon yang luar biasa. Namong Yuan Xing tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia tiga tahun? Bagaimana saya bisa melepaskan permusuhan di antara kita? Jika aku membiarkanmu hidup, aku khawatir tidak akan lama lagi kamu akan menginjak kepalaku dan meniduriku. Setelah jeda, dia berkata, bagaimana dengan ini, serahkan buah karma yang terbakar, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jadi kamu tidak langsung membunuhku karena buah karma yang terbakar. Ningki memandang Namong Yuan Xing dengan ekspresi sadar. Kamu menebak dengan benar. Namong Yuan Xing tertawa. Dia seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Dia sama sekali tidak takut dengan tipuan Ningki. Jika dia bisa membiarkan seorang kultifator alam karma melarikan diri darinya, dia tidak akan keberatan menyerahkan basis kultifasinya. Sayangnya, tebakanmu salah. Ningki tiba-tiba tertawa. Apa katamu? Namong Yuan Xing sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, dia melihat Ningki mengeluarkan labu anggur hitam, dan dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari labu anggur tersebut. Harta spiritual macam apa ini? Kelas 6. Kelas 5. Harta karun spiritual conate kelas 7. Labu pemurnian iblis. Ningki tersenyum. Kemudian, semua energi di tubuhnya diserap ke dalam labu pemurnian iblis, dan kekuatan labu pemurnian iblis secara bertahap terwujud. Kabut hitam menyembur keluar dan menyapu menuju Namong Yuan Xing. Harta karun spiritual conate kelas 7. Namong Yuan Xing menjerit ketakutan, lalu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kilatan dingin melintas di mata Ningki. Dia telah memancing selama setahun. Jika dia masih membiarkan seekor ikan lolos, dia akan membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Tekan. Dengan raungan yang keras, semua energi di tubuh Ningki langsung disuntikkan ke dalam labu pemurnian iblis. Kemudian, dia setengah berlutut di tanah, kelelahan, dengan senyuman menyeramkan di wajahnya. Tidak. Namong Yuan Xing melolong menyedihkan saat dia tersedot ke dalam labu pemurnian iblis oleh gelombang kabut hitam yang tiba-tiba. Di dalam labu pemurnian iblis. Itu adalah dunia yang membara. Namong Yuan Xing melayang di udara dengan panik. Magma yang mendidih di bawahnya dan panas darinya membuat Namong Yuan Xing terasa seperti terbakar. Patriark Namong, meskipun saya tidak memiliki siapapun yang membantu saya, saya selalu dapat meningkatkan diri. Suara Ningki terdengar dari dalam labu pemurnian iblis. Namong Yuan Xing tanpa sadar mendonga, hanya untuk melihat bola mata besar menatapnya dengan mengejek. Seolah-olah Ningki sedang memegang labu pemurnian iblis dan mengarahkan matanya ke mulut labu tersebut. Ningki, kakak Ning. Namong Yuan Xing memaksakan senyum. Mengapa kita tidak melupakan hal ini? Selama kamu membiarkanku keluar, aku tidak akan pernah menyakitimu atau mengungkapkan rahasiamu. Nikmatilah. Labu pemurnian iblis bahkan bisa memurnikan istana abadi. Jika kamu memiliki kehidupan selanjutnya, aku akan melupakan ini. Ningki tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, lingkungan sekitarnya terbakar, langsung menelan Namong Yuan Xing. Terlepas dari suara nyala api, kutukan pahit Namong Yuan Xing dapat terdengar di dalam labu pemurnian iblis. Kutukan itu berlanjut hari demi hari, dan setelah sekitar setengah bulan, suara-suara itu perlahan melemah. Sebulan kemudian, kutukan itu hilang sepenuhnya. Ningki masih khawatir, jadi dia menunggu beberapa bulan lagi. Kemudian, ramuan emas tiba-tiba melompat keluar dari labu pemurnian iblis. Aura ramuan itu membuat Ningki mengeluarkan air liur. Apakah ini ramuan yang dipadatkan dari esensi Namong Yuan Xing? Aku ingin tahu apa efek ramuan ini. Ningki mengutak atik ramuan itu sebentar sebelum menyimpannya di tas spasialnya. Dia tidak mau meminum ramuan ini. Karena jika dia melakukannya, dia mungkin terkontaminasi dengan semua karma Namong Yuan Xing. Belum terlambat untuk mengambilnya setelah dia maju ke Faith State. Kultifasiku masih belum cukup tinggi. Kalau tidak, dengan kekuatan Namong Yuan Xing, dia tidak perlu memurnikannya terlalu lama. Ketika aku mencapai tingkat takdir, aku mungkin bisa memurnikan seseorang seperti dia sampai mati dalam satu waktu. Hari. 3450. Sepertinya membunuh seseorang memang akan membuatku terkena karma orang tersebut. Namun, kakek Tuan Namong Yuan Xing itu sepertinya tidak memiliki banyak karma. Pasti karena dia jarang bertarung setelah mencapai alam amanat surga. Ningki melihat karma di lautan pengetahuannya dan bersantai. Beberapa tahun kemudian, Ningki akhirnya tiba di wilayah pavilion bintang kuno sesuai dengan rute yang diberikan Feng Moran kepadanya. Ada banyak negara fana di bawah jurisdiksi pavilion bintang kuno, serta kekuatan lain dengan berbagai ukuran yang berada di bawah pavilion bintang kuno. Seharusnya ini tempatnya. Ningki melihat ke depan dengan ekspresi aneh. Seratus mil jauhnya, ada gunung dewa megah yang menembus awan. Bahkan raksasa setinggi seribu kaki pun seperti semut di depan gunung dewa ini. Ningki tidak bisa melihat seberapa tinggi gunung itu. Seolah-olah terhubung dengan langit dan bumi. Sepertinya puncak gunung telah memasuki alam semesta. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian pandangannya tertuju pada kaki gunung. Bahkan dari jarak 50 km, dia bisa melihat orang-orang bergerak. Ada sekitar 30 ribu hingga 40 ribu orang. Ada kultifator langkah kedua, kultifator langkah ketiga, dan bahkan kultifator langkah keempat. Setelah beberapa saat, Ningki tiba di kaki gunung ilahi. Sebagian besar kultifator hanya meliriknya sekali sebelum mengabaikannya. Puluhan ribu petani duduk bersila di wilayah mereka masing-masing, mengurus urusan mereka sendiri dengan yang lain. Ningki menemukan tempat dengan lebih sedikit orang, duduk bersila, dan perlahan menutup matanya. Sama seperti ini, beberapa tahun berlalu. Selama tahun-tahun ini, puluhan ribu petani pada dasarnya baik-baik saja. Kadang-kadang, para pembudidaya terbang keluar dari gunung. Baru setelah itu beberapa petani akan membuka mata mereka. Para pembudidaya yang keluar dari gunung. Melihat ke sana, ada bekas rasa iri dan cemburu di matanya. Bajingan, beraninya kamu melarikan diri. Kembalikan token GIOG kualifikasi saya. Tuan muda, ini sudah menjadi pavilion bintang kuno. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Berhati-hatilah agar tidak menimbulkan terlalu banyak kebisingan dan menarik perhatian para senior di pavilion bintang kuno. Lalu apa yang kamu bicarakan? Bajingan ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tangkap dia. Tiba-tiba ada gerakan di kejauhan. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas. Kemudian, mereka melihat sesosok tubuh penuh luka. Dia terkena semacam mantra dan jatuh langsung ke arah Ningki. Bang! Sesosok tubuh penuh luka mendarat di depan Ningki. Itu adalah seorang pemuda yang terlihat berusia 18 atau 19 tahun. Tingkat kultifasinya tidak tinggi, hanya pada tahap awal Daokue Raiying Rilem. Tatapan pemuda itu kebetulan bertemu dengan tatapan Ningki. Ekspresinya keras kepala dan tidak mau. Petik 2. Token Giyok kualifikasi diserahkan kepadaku oleh ibuku. Itu bukan miliknya. Pada saat itu, dua sosok mendarat di depan Ningki satu demi satu. Salah satu dari mereka kira-kira seumuran dengan pemuda, tapi ekspresinya sedikit galak. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang budidayanya berada di sekitar Daokue Raiying Rilem tingkat menengah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Ningki. Aoraki menunjukkan ekspresi hormat saat dia berkata, Senior, Bajingan ini mencuri token Giyok Tuan muda saya. Junior akan membawanya pergi sekarang, jangan sampai dia menodai mata Senior. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih pemuda itu. Enyahlah. Ningki berkata dengan ringan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika lelaki tua dan pemuda itu mendengar ini, mereka sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan tatapan kosong. Senior, Bajingan ini mencuri barang-barangku, kamu tahu. Senyum lebar muncul di wajah pemuda itu. Jika kamu tidak nyahlah, aku akan mengirimmu pergi. Ningki berkata dengan lemah. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat ini, bibir mereka membentuk senyuman mengejek. Saya. Pemuda itu masih ingin berbicara, tetapi dia dihentikan oleh lelaki tua itu. Dia memandang Ningki dengan ekspresi jelek dan kemudian menarik pemuda itu pergi. Namun, keduanya tidak pergi melainkan berdiri di kejauhan. Sial, kenapa orang itu ikut campur dalam urusan orang lain? Mungkinkah dia juga menginginkan token geokualifikasi di tangan bajingan itu? Ekspresi Lin Feng sangat ganas. Dia mengepalkan tangannya dan hatinya dipenuhi amarah. Untuk mendapatkan token geokualifikasi ini, dia telah melalui banyak kesulitan untuk melacak pavilion sistem bintang kuno. Namun, saat dia hendak mendapatkannya, dia dirampok. Tuan muda, jangan khawatir. Tidak peduli apa tujuan orang ini, kami hanya bisa menunggu dengan sabar hingga uji coba pavilion sistem bintang kuno dimulai. Pavilion sistem bintang kuno sangat adil. Selama kami mengeluh, kami pasti akan melakukannya dapatkan kembali kualifikasinya untuk Anda. Token geok. Orang tua itu mengirimkan transmisi suara. Itulah satu-satunya cara. Lin Feng mendengus dingin. Dia tidak mau pergi begitu saja. Dia harus menunggu di sini. Meski hanya ada secerca harapan, dia tidak mau menyerah. Titik-titik. Senior, terima kasih. Ekspresi rasa terima kasih terpancar di mata pemuda itu. Kemudian, lukanya semakin parah dan dia pingsan. Ningki tersenyum. Dia tidak membantu. Sebaliknya, dia menutup matanya lagi. Satu jam kemudian, para penggarap karma yang jauh saling bertukar pandang. Kemudian, dengan pemahaman diam-diam, mereka berdiri dan berjalan ke sisi Ningki. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ningki perlahan membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saudaraku, anak kecil ini memiliki token geok kualifikasi. Setiap orang yang melihatnya memiliki bagian. Kamu tidak dapat mengambilnya sendiri. Kan. Salah satu penggarap alam karma tertawa. Ketika tatapannya tertuju pada pemuda itu, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Ningki sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak kultifator Daokuera Yingrilem memandang pemuda itu dengan rakus. Jika bukan karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk merebut Ningki darinya, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Di antara puluhan ribu kultifator, hanya ada beberapa kultifator alam karma. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap awal Daokuera Yingrilem atau puncak Daokuera Yingrilem. Ini karena pavilion sistem bintang kuno memiliki peraturan yang hanya menerima murid pada tahap awal alam permintaan Dao ke alam karma. Mereka tidak akan menerima siapapun di bawah level itu dan tidak akan menerima siapapun di atas level itu. Kalian semua sudah memiliki token GEOG kualifikasi. Mengapa kalian menginginkan token anak ini? Ningki mengerutkan kening. Para penggarap alam karma saling memandang. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, Saudaraku, apakah kamu berpura-pura bodoh? Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilai token GEOG kualifikasi, bukan? Selain itu, kami mungkin tidak dapat lulus ujian. Bukankah ini merupakan kesempatan ekstra? Hanya satu token GEOG kualifikasi saja tidak cukup. Bagaimana kalau menurut harga pasar, salah satu dari kita akan membelinya dengan batu asal dan sisanya akan membagi batu asal. Bagaimana menurut kalian semua? Baiklah, ayo kita lakukan dengan cara ini. Mereka tampaknya tidak peduli sama sekali dengan Ningki. Setelah berdiskusi, salah satu dari mereka akan mencari token GEOG kualifikasi pada pemuda tersebut. Tidak jauh dari situ, Lin Feng dan pelayan lamanya melihat ini dan hati mereka tenggelam. Ekspresi mereka jelek seolah orang tua mereka telah meninggal. Terima kasih telah menonton!